Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan belajar bersama cara memperoleh akun belajar dari kemenlikbud bristek bagaimana caranya malah kita simak bersama-sama melihat kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baiklah kita mulai aja cara mencari akun belajar kita pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah kita buka browsing kita yaitu kita buka web kemudian kita masukkan alamatnya ini yaitu pd data kemdikbud.id ini kita masukkan data kita ini pd data kemdikbud.id kalau sudah kita enter kemudian kita cari disini kemdikbud login ini yang kita enter kemdikbud login saya ulangi ini yang kita cari kemdikbud login ini kita klik kalau sudah kita masukkan data sesuai dengan username-nya ini username yang ada di dapod kita kemudian kita masukkan passwordnya kemudian kita login kita tunggu sampai proses selesai inilah tampilan dari dashboard pengelolaan data peserta didik ini tampilannya seperti ini di dalam dashboard ini ada menu rangkuman tingkat akhir peserta didik akm ini yang mengikuti akm ada peserta didik kita keseluruhan ada residu dan yang terakhir adalah unduh akun nah cara kita memperoleh akun belajar kita adalah di menu yang ini unduh akun ini langkah selanjutnya yaitu unduh akun ini ada akun peserta didik ini jika kita klik muncul ada peserta didik jadi peserta didik kita itu memperoleh akun semuanya ada PTK karena kita tadi ada kegiatan yaitu untuk memperoleh bagaimana cara memperoleh akun belajar maka disinilah unduh akun ini tadi unduh akun inilah kita klik karena kita memperoleh akun belajarnya yang ingin kita tidak perlu adalah PTK maka PTK kita klik tunggu sampai proses kemudian inilah akun belajar kita sudah sudah terunduh disini ini kita simpan akun pembelajaran PTK untuk NPSN ini berarti sekolah kita kemudian kita shift tunggu sampai proses disini akun pembelajaran kita berbentuk CSV ini bisa kita buka ini proses pembukaannya nah inilah akun pembelajaran kita yaitu akun dari kemendiku penristek bahwa setiap siswa maupun tenaga pendidikan itu akan memperoleh akun belajar ini masing-masing PTK memiliki akun sendiri-sendiri ini sebagai contoh kita ambil nah ini akun ini Bambang Surepno akunnya adalah Bambang Surepno 25 at guru SD belajar itu dengan passwordnya yang ada di sini belakangnya ini di belakang akun ini adalah passwordnya ini maka kalau sudah seperti ini kita bisa masuk ke akun kita kemudian kita mengaktifkan akun kita ini demikian yang bisa saya sampaikan untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat ini tadi adalah cara memperoleh akun belajar yaitu pencariannya adalah lewat kemudian kita cari di unduh akun unduh akun ini ada akun peserta didik maupun akun PTK terima kasih atas kebersamaannya semoga bermanfaat wabilai taufikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih